musik time assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama auva kita akan lanjut pembahasan kita tentang usaha dimana kali ini kita akan spesifik ke w sama dengan integral fds oke, sudah ada judulnya disini, jadi menghitung usaha dari grafik fs untuk yang integral fds ini digunakan ketika gaya yang kita pakai dalam usaha itu tidak tetap atau berubah-rubah seiring waktu kalau tetap bagaimana, kalau tidak tetap bagaimana kita akan lihat dulu jika dia tidak tetap, maka gayanya ini akan membentuk grafik jika ini fs bisa kita simbolin, misalkan gayanya berubah terhadap jaraknya gayanya kesana-kesana maka kita bisa menghitung si usahanya dengan menggunakan ini oke, kalau kita gambarin si s-nya jadi kan ini kita tarik garis-garis-garis-garis actually harusnya lebih tipis dari ini tapi tidak apa-apa gitu ya nah, kita bisa melihat bahwa w itu adalah f kali ds-nya ya ds disini adalah delta s-nya nah, karena kita dapat si w itu sama dengan f delta s maka kita bisa dapetin kalau jika w-nya itu dari si sampai sf ini initial ini final ya jadi s awal sama s akhir kita akan memperoleh grafik yang lebih halus yaitu kita bisa menghitung w itu equal atau sama dengan luas raster di bawah grafiknya ya jadi sama dengan luasan di bawah grafik oke itu dia si pengertian usaha dalam integral jadi integral itu salah satu fungsinya menghitung luas di bawah grafik terus menghitung volume juga nanti akan kalian pelajarin lebih lengkap di matematika kalau di fisika lebih seringnya kita akan memakai luas di bawah grafik berbatasan dengan sumbu x-nya ya kebetulan disini sumbu x-nya adalah s dan sumbu y-nya adalah f oke wajib fs oke wajib fs ya kita akan langsung ke contoh soalnya jadi disini ada sebuah balok yang masanya 10 gram bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan medatar akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah oke kayak gambar ini ya kemudian usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan dari titik asal berarti dari 0 sampai ke x sama dengan 8 ya sampai sini berarti dari sini set 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 kita akan menghitung berapakah usaha pada grafik ini oke kita selesaiin aja tapi aku gak akan nulis diketahuinya kenapa ya misalnya aku harus nulis satu-satu kan gak mungkin ya jadi kita akan langsung ke ditanyanya aja ya yang ditanya adalah w-nya dimana kita jawab kalau w dengan menggunakan grafik bisa kita tulis dengan luas di bawah kurva yang berpatasan dengan sumbu x nah kita lihat dulu nih dari 0 sampai 2 berarti ini ya set set persegi panjang kemudian 2 ke 4 di bawah sini batasin sama sumbu x-nya ya terus s-nya berarti ada segitiga alias kalau ini kita jumlah bentuknya trapezium ini ya kita anggap luas 1 kemudian 4 ke 6 nah dia tepat di sumbu x kita anggap aja luas 2 ya guys kemudian ada si ini dari 6 sampai 8 di bawah nih set kita ini ya berarti luas 3 karena batasnya sama sumbu x bukan di bawahnya sana gitu ya nah oke berarti kita punya luas 1 2 dan 3 so kita bisa tulisin w sama dengan luas 1 2 3 nah luas 1-nya kita hitung ini bentuknya trapezium berarti setengah jumlah si sejajar kali tinggi ya jadi setengah kali sejajarnya 4 sama 2 ya 4 sama 2 tingginya adalah 10 kemudian luas 2 ada nggak nggak ada ya karena nggak ada yang warna orangnya disini so dia 0 kemudian ditambah sama yang 3 ya luas 3 apa setengah alas kali tinggi alasnya berarti 2 tingginya minus 6 ya tetap min nggak masalah karena ada usaha negatif nanti aku akan jelasin lebih lanjut tentang usaha negatif nah ini dia berarti ini 30 ya ini 6 kan dibagi 2 3 kali 10 30 ini 22 colet min 6 berarti 30 kurangi 6 adalah 24 ya jadi A jawabannya begitu oke itu tadi soal yang terkait dengan usaha di bawah grafik ya kemudian dengan integral habis ini masih ada yang dot so stay tune terus aja di channel Auffa jangan lupa subscribe like and comment see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati